KWD 808i KWD 808i Nah, untuk membantu menjelaskan cara menggunakan alat ini, kita sudah kedatangan ahlinya nih Panggil saja Bung Kori Sekuy, kita simak bersama tutorialnya Tapi, setelah diintur fungsinya ini, menjelaskan titik akuntur dalam tubuh Ada yang kencang, ada yang tidak Fungsinya itu, cara penggunaannya seperti itu Bung Kops Bisa balik sendiri Jadi, sebesar mungkin untuk perawatan, jangan dipaksa dikembalikan Jadi, walaupun nanti mesin mati, listrik mati dicabut Dia tampernya masih jalan Jadi, kayak mesin cocil lagi terlain Ini kan, mantikan dia masih tetap jalan Masih bunyi Kayak, selisator pun Tamernya kayak gitu Untuk dia kabelnya ada dua macam Kabel yang jepek kayak gini Ini bisa buat jarum aku beli Seperti ini Terus ada jepek yang model Untuk pad, temelan pad Seperti ini Di bawahnya sudah ada bagnya Dan tidak harus original yang ada logo Nili Udi Yang penting, kita pilihnya pas di sini Jadi, contoh ini yang channel pertama Ini ada 6 channel 2, 4, 5, 6 Ini Terus kita pilih ini Ini modenya kita hidupkan dulu Jadi, ada 6 mode 6 mode itu 6 mode getaran Jadi, ini simbolnya ini Ini yang biasa Karena dia getaran biasa Ini yang berlanjutan Dia Ketak, tek, tek, tek Sesuai langunya ini Ini dia beberapa Frekuensinya ini Frekuensi Gitarannya seperti ini Indikator langunya ini Kalau yang ketiga Ini cara ngatur frekuensi Frekuensi itu jadi kecepatan Ini misal Ada yang ringan Contoh yang ini kan Tek, 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 tek Gitu Kalau semakin cepat Tek, 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 tek ini untuk menambah besar getaranya untuk yang frekuensi satu channel satu ini pakai yang ini cuma kalau frekuensi yang dua sampai lima dua sampai lima pakai yang ini nah ini sesuai lantunya ini sesuai indikator frekuensinya ini juga kali ini tadi ada lima kita sini untuk pindah-pindah gitaranya tadi untuk atur kisaran dan suku yang masingnya siap channelnya ini untuk atur frekuensinya kalau ini untuk khususnya channel satu ya ini untuk channel 2 sampai channel 6 mungkin ada yang menjelaskan alat ini kalau penggunaannya seperti itu tadi karena ini juga tanpa garansi lebih baik kita praktekkan di tempat sekalian kita jelaskan ke usernya caranya seperti itu hehehe gimana sobat makin paham atau jadi bingung tenang kalau ada dari sobat sekalian yang masih punya pertanyaan soal alat kesehatan bisa dituliskan di kolom komentar terima kasih telah menonton video kami jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe nya jika video kali ini bisa menambah video pengetahuan anda tentang alat kesehatan sampai jumpa di video kami selanjutnya Zaijen selamat menikmati selamat menikmati